Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya ingin bertanya Buya bagaimana hukumnya menyusui bayi, bagaimana hukumnya menyusui bayi bukan dengan asih, tetapi dengan susu formula, baik, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hukum ibu menyusui bayi tidak dengan asih, tetapi susu sapi itu ibu keterlaluan, tidak punya perasaan, masa anaknya susu sementara susunya masih ada, hanya kaya katanya menjaga bodi, eh susu asih itu penting ibu yang solehah, kesehatan anak, dan disitu Anda tidak bisa diganti dengan susu apapun, kalau Anda masuk klinik ternyata mengatakan ini susu produk ini menyamai susu ibu, pasti bohong dia, tidak ada yang bisa menyanyai susu ibu, ya keterlaluan saja, begitu saja, tidak menjaga bodi biar bagus, kecuali ibu yang tidak punya susu, susu tidak keluar air susu, ada kan, karena tidak keluar air susu, bolehlah susu sapi, susu kambing, boleh, ya ini seperti itu, kami himbolah ibu-ibu jangan sampai anak Anda tidak Anda beri hak untuk minum sucu, minum cucu sampai dua tahun, paling tidak saja, susu asih, sehat, kekebalan jangan sampai, ini kadang-kadang orang ini bukan orang tidak mampu, orang kaya gara-gara ngejar karir sibuk sampai begitu teganya anaknya dikasih susu sapi, kayak anak sapi nanti kecuali Anda punya udhur, ada hal yang penting dibalik itu semuanya, rodo menyusui ya, ya setelah karena memang tidak ada, ya boleh-boleh saja, atau memang susunya ibu tidak mencukupi dipenuhi dengan susu sapi, atau susu kaleng, susu formula, susu apa namanya, susu kaleng yang di, yang di, yang di, yang dikemas-kemas, saya nyebut, itu merek ya, tadi tuh, saya nggak tahu merek susu kok, pokoknya merek susu, ya sudah dikemas lah, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, asalkan jangan merek susu produk Yahudi, awas ya, susu produk tetangga saja, kalaupun saya menyebut merek-merek kalau Yahudi, ya jangan dipakai, misalnya, pokoknya jangan susu produk Yahudi, susu tetangga, ya susu sapi yang dijual, di tetangga itu kan ada susu di kuningan, di mancelang ke atas kan banyak susu itu, atau susu itu, jadi boleh-boleh saja ya, mohon maaf, insya Allah seperti itu, jangan biasakan dengan ikut-ikutan gaya hidupnya orang-orang yang nggak jelas itu, di luar kanan, di negeri-negeri kafir itu, sangat berarti yang namanya susu itu, susu asi itu, sangat berarti, mahal, baik itu saja, walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati